Sahabat Alkitab, saat ini kita akan membahas satu pertanyaan Kalau Tuhan dilahirkan, berarti bertentangan dengan konsep Alpha dan Omega Bagaimana bisa dikatakan Alpha kalau lahirnya belakangan? Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar Bergabung di dalam grup telegram atau tanyakan di whatsapp Alkitab satu menit siap menemanimu membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah Tuhan Yesus menyertai kita selalu Sahabat Alkitab, itu adalah pertanyaan yang menarik Bagaimana Tuhan dikatakan Alpha kalau lahirnya belakangan? Nampaknya ini pertanyaan yang berkaitan dengan Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia Kenapa dia bisa dilahirkan padahal dia adalah Allah? Allah tentu tidak terbatas dengan ruang dan waktu Karenanya Yesus Kristus berkata di dalam wahyunya kepada Rasul Yohanes Wahyu 22 ayat 13 Aku adalah Alpha dan Omega Yang pertama dan yang terkemudian Yang awal dan yang akhir Sahabat Alkitab Hanya sesaat saja Yesus Kristus menjadi manusia Ia adalah Allah yang kekal Datang ke dunia untuk misi keselamatan umat manusia Yesus menjalani hidup yang tanpa dosa Kemudian mati di salib Bangkit kembali Dan hidup selama-lamanya Sahabat Alkitab Yesus Kristus sebagai manusia Tentu saja dilahirkan dari keturunan Daud Namun, sebenarnya ia telah ada sebelum Daud ada Dialah Sang Firman yang dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1-3 Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan Firman itu adalah Allah Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan Ditambah lagi dengan ayat ke-14 Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia dan kebenaran Jadi, sebelum menjadi manusia Yesus Kristus adalah Sang Firman Allah yang kekal Dan dia tetap kekal Walaupun memakai raga manusia Dengan nama Yesus Kristus Tubuhnya, raganya bisa mati Tetapi rohnya Dia adalah Allah yang kekal Tentu tidak bisa mati Sahabat Alkitab Boleh disimak apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus Bahwa Dia telah ada sebelum Daud ada Padahal Dia adalah Mesias Raja penyelamat Yang menurut nubuat dilahirkan dari keturunan Daud Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul Yesus bertanya kepada mereka Katanya Apakah pendapatmu tentang Mesias Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya Anak Daud Kata mereka kepadanya Jika demikian Bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh Dapat menyebut dia Ketika ia berkata Tuhan telah berfirman kepada tuanku Duduklah di sebelah kananku Sampai musuh-musuhmu Kutaruh di bawah kakimu Jadi Jika Daud menyebut dia tuannya Bagaimana mungkin ia anaknya pula Tidak ada seorangpun yang dapat menjawabnya Dan sejak hari itu Tidak ada seorangpun juga Yang berani menanyakan sesuatu kepadanya Sahabat Alkitab Jelas bahwa Mesias Raja penyelamat Pribadi ilahi Yang adalah Allah Yang menjadi manusia Memang lahir dari keturunan Daud Tetapi Daud sendiri berkata Bahwa Sang Mesias adalah Tuhan Penguasa tunggal kehidupannya Mesias Yesus Kristus Sang Firman Adalah Allah yang kekal Yang menjadi manusia Untuk keselamatan kita semua Yang percaya kepadanya Sudahkah percaya kepada Yesus Terimalah kepastian hidup yang kekal Dengan percaya kepada Yesus Kristus Sang Mesias Sang Firman Allah yang menjadi manusia Untuk keselamatanmu Sahabat Alkitab Bacalah Alkitab langsung Secara pribadi Bukan sekedar kata orang Atau search google Bacalah sampai katam Berulang-ulang Secara rutin setiap hari Alkitab adalah kitab suci Yang cukup tebal Tidak bisa membacanya selesai Dalam sehari Tidak ada jalan pintas Membaca 3-4 pasal per hari Akan menyelesaikan pembacaan Seluruh Alkitab Dalam setahun Banyak pertanyaan akan terjawab Saat sahabat melakukan saran kami ini Tanpa keraguan Sahabat bisa berdoa Untuk mendapat pencerahan Dengan hati yang rindu Mengenal Allah yang sejati Semoga bermanfaat Tuhan Yesus menyertai kita selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!